Hai nih taktap Rako hehehe Woyokono 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 Wah sembarangan Tempat apa itu? Kang Guru jumpa lagi bersama saya di channel Mujimutu Kang Guru Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja Dan apa kabar puasanya hari ini? Semoga kalian puasanya tetap lancar Kang Bro Tidak putus di tengah jalan Karena Woyokono Sopo hari ini sangat panas sekali menurut saya Sehingga hari ini saya lemes sekali Dan saya tiduran di rumah Kang Guru Jadi satu hari ini saya tuh memang mager banget niatnya dari tadi pagi mau keluar itu juga males banget mau riding tadi pagi sebenarnya banyak yang ngajakin tapi aduh rasanya tuh panasnya dikulit enggak enak buat ngambuh luar hasil saya akhirnya jalan-jalan sendiri sore ini hahaha ngabuburait katanya kalau kata anak motor ngabuburait ngabuburait burit ayam ah telotelo jancok jancok menggok kio manggul rating lucu cok cok sikap mancen nah sabar sabar Aduh silau 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 ini cerah banget yang bro ini harusnya saya riding itu ke atas 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 sana ke pegunungan pegunungan itu kang bro karena cerah tapi karena saya puasa bahwa hasil akhirnya pernah lemes gitu loh padahal gak boleh sih puasa dulu kayak gitu tapi ada satu ada sebuah pertanyaan gini yang bersebenarnya kalimat ngabuburit itu ada yang tahu kasih itu bahasa dari mana dan itu rumus bahasa apa gitu Apakah bahasa Indonesia atau bahasa sebuah daerah karena saya itu dulu dulu saya itu pernah tinggal di Kalimantan kan Mas nah saya waktu di Kalimantan itu saya kan masih sekolah nih kang bro Oh karena masih sekolah akhirnya zaman dulu itu kan ada namanya bahasa daerah nah maksudnya di muatan lokal itu ada bahasa Dayak gitu nah ketika saya mendengar kalimat mendengar kata-kata ngabuburit itu tuh saya teringat pada satu bahasa Dayak burit nah burit itu artinya apa ya kalau saya enggak salah ingat sih burit itu pantat yang beruha bohong bolebole gede burit ikam ganel sekali itu artinya seharulang mas burit ikam ganel makanya denger kalimat pertama kali saya denger kata-kata ngabuburit itu kok di otak saya di otak saya itu yang saya ingat yaitu burit ayam gitu selit petik kalau bahasa jawanya gitu Aduh ini apa ini ya Oh ada bongkaran rupanya saudara-saudara eh manusia cerah kan bro secara hatiku lihatlah negeri ini yang baru malah baru penuh apa Aduh 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 nah seperti biasa sore hari bulan puasa pasti jalurnya rame kang bro dan jalur ini adalah jalur tersibuk di Wonosobo kang bro hahaha karena ini adalah jalur wisata oke walau ini yang depan ini naik grab grab beneran apa pacarnya ini waduh boleh ingin dimake puasa-puasa nggak boleh ngeres kang mas wistak tak duluan saja saya saya tak duluan hampir nggak lihat yang gede-gede gitu walaian dancing in the world nah 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 ini 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 ya ini saya itu masih kadang kagum aja yang perlu lihat cewek mau pakai motor manual kayak gitu karena sekarang kan udah zamannya pake metik kebanyakan cewek sekarang pakenya metik nah metik atau atau kadang malah ini pakai motor sport sekalian kalau nggak super motor tapi masih ada ya cewek pakai motor metik lah menurut saya itu sungguh hal yang luar biasa ya bu masuk bu nah hahaha ibunya melebuh ibunya ini korang berguna di lepunan pakai ibunya ini lepunan terus metu manik untuk di bareng murah hahaha ase ase muntah ke utak ya gggr perigit gg lah melakui ngayang tengah kayak waduh asem masem hai 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 sembarangan Oh oh kanan mobil kiri mobil dia ngambil di tengah terus dian telah ngelakson dinding menyalahkan mobilnya Oh memang luar biasa netizen kita walaupun lagi ini oddong-odong memang ya kadang suka aneh aneh suka lucu aneh bin lucu bin gateli kalau orang di jalan itu maunya menang sendiri nggak mau disalahin nggak boleh dirinya disalahkan orang lain itu enggak boleh yang salah itu tetap orang lain ini kayak gini juga nih dia jalan pelan tapi di tengah laku alon yang tengah harusnya kalau mau pelan itu di pinggir biar tengah itu nganu buat ke jalan motor lainnya atau pengguna motor lainnya kan untuk amas jadi saling menghargai diantara nganu sesama pengguna jalan dan kebadatan yang terjadi nih hahaha wis 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 kalau udah seperti ini yang bisa dilakukan apa cuma satu kamu sabar-sabar tetap di jalan yang benar hahaha aduh hari ini saya lagi jadi orang yang sangat lemah sekali rasanya Kang Mas karena ya terbawa oleh cuaca parkiran-parkiran juga penyebab bikin macet karena memakan banyak tempat tapi ya kalau ngomong salah salah siapa yang enggak tahu saya tak ngerti Kang Bro yong salah siapa apa salah edg-g-g-g-g parkiran kini ya bisa wala ini gimana malah ceweknya yang di depan Aduh Aduh Wes wis 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 ini masih puasa masih kurang berapa lagi ya sekitar empat apa ya eh lima sekitar lima atau enam hari lagi lebaran tapi kondisi jalan udah kayak gini tuh pak polisi pada jaga hada 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 berarti setelah ini saya harus nganuh agar cepat sampai tujuan saya harus menghindari jalur utama hehehe urat didi yang buruh ratedid hari tepi hurau didi itu menanur adid wow ini tidak tak Hai hehehe hehehe wuuh 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 ini tuh sentra jajanan nampaknya begitu jajanan-jajanan untuk berbuka puasa ya sudah lah seperti itu dulu videonya hari ini daripada nanti kepanjangan saya juga sudah hampir sampai di tempat tujuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa like, share, and comment subscribe juga tentunya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh